Angin kencang tiba-tiba saja melanda kawasan perairan Selat Bali pada Senin Siang. Karena cuaca buruk ini memaksa pihak otoritas Kesehat Bandaran Pelabuhan Ketapang Banyuwangi memberlakukan sistem buka-tutup pelayaran selama 5 jam karena membahayakan kapal-kapal yang berlayar pada Senin Siang. Tercatat pelabuhan lintas Cewabal ini ditutup selama 5 jam sejak pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Saking lamanya pelabuhan ditutup membuat ratusan kendaraan menumpuk di area parkir pelabuhan. Cuaca buruk yang melanda Selat Bali akibat angin kencang berkecepatan 32 knot. Dengan kecepatan di atas 20 knot tentunya sangat membahayakan lalu lintas kapal. Dirasa angin mulai meredah, jalur pelayaran kapal Selat Bali kembali dibuka sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Meski angin sudah mulai normal, pihak Siah Bandar tetap akan memperlakukan sistem buka-tutup pelayaran jika kondisi angin kencang di kawasan pelabuhan maupun perairan Selat Bali kembali melanda. Siah Bandar menghimbau kepada nakoda kapal untuk tidak memaksakan berlayar jika sewaktu-waktu cuaca kembali tak bersahabat. Sudah mulai dibuka kembali.